Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brikjen Ahmad Ramadan mengatakan penetapan tersangka kasus penistaan dan penodaan agama pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, masih menunggu hasil pemeriksaan bukti dari puslaform Mabes Polri. Salah satu bukti adalah tangkapan layar sosial media Panji Gumilang. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 19 saksi, serta akan meminta keterangan ahli mulai besok. Dengan penetapan tersangka, saat ini penyidik Polri masih menunggu hasil dari pus lapor Bariskin Polri. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi, juga saksi ahli, serta adanya hasil lab, maka penyidik akan melakukan gelar perkara. Yang mana gelar perkara tersebut untuk menentukan apakah sodara PG dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak?